Satu unit rumah dinas di Sekolah Dasar Negeri Dua Legok, Tangerang, Banten, ludes terbakar. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini membuat puluhan warga panik dan mencoba memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Api dengan cepat membakar seluruh bagian rumah dinas yang dihuni oleh keluarga guru di Sekolah Negeri Dua Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, minggu sore. Minimnya sumber air di lokasi kebakaran membuat api dengan cepat membesar dan meludeskan bangunan yang berdampingan dengan ruang kelas para siswa ini. Tak hanya itu, kebakaran yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri Dua Legok ini pun sempat membuat panik puluhan warga yang bermungkin tidak jauh dari lokasi kebakaran. Dengan menggunakan alat seadanya, puluhan warga bahu-membahu mencoba memadamkan api yang terus membakar sejumlah alat dan dokumen sekolah. Penghuni rumah mengatakan penyebab terjadinya kebakaran hingga kini belum diketahui. Pasalnya saat kebakaran terjadi, dirinya tengah berada di rumah mertuanya. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat course setting listrik. Sebab saat penghuni rumah pergi, lampu dalam keadaan menyalah di seluruh ruangan. Empat unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api. Tidak ada kurban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Dari Tanggerang Bantai, Syukron memberitakan.